Halo co-friend, pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil perkalian suku 2 berikut ini, kemudian sederhanakan. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep dari perkalian, bentuk perkalian distributif ya. Jadi A min B dikalikan dengan C min D, ini sebanding dengan AC, dikurang dengan AD, dikurang dengan BC, dan ditambahkan karena min ketemu min itu menjadi plus BD. Nah, berarti di sini 10X dikurang dengan 3 dikali 2X min 1, kita kalikan secara distributif, berarti ini adalah 10 kali 2X, berarti 10X dikali dengan 2X dikurang dengan 10 kali 1, karena min. Nah, kemudian dikurang dengan 3 kali 2X, dan min ketemu min jadi positif, 3 kali 1. Nah, berarti kita persikan 10 kali 2, itu adalah 20X kuadrat, dikurang dengan 10 kali 1, berarti adalah 10, dikurang dengan 2 kali 3 adalah 6, dan tambah 3 kali 1 adalah 3. Nah, berarti hasilnya adalah 20X kuadrat, min 10X dikurang dengan 6X, karena variable ini sama, kita jumlahkan menjadi min 16X tambah 3. Ini adalah bentuk sederhananya. Nah, selanjutnya, ini yang poin B, 7 min X dikalikan dengan 7X min 1. Sama konsepnya seperti ini yang kita akan gunakan, kita kalikan distributif lagi menjadi 7 kali 7X dikurang dengan 7 kali 1, dan kemudian dikurang dengan X dikalikan dengan 7X, dan kemudian min ketemu ini jadi positif, X dikalikan dengan 1. Berarti 7 kali 7, ini adalah 49X, 7 kali 1 adalah 7, X dikalikan dengan 7X berarti adalah 7X kuadrat, dan ditambahkan dengan X dikalikan dengan 1 adalah X. Selanjutnya, kita operasikan yang sejenis, variable-variable X, berarti ini dapat 50X, dan min 7X kuadrat kita letakkan di awal karena derja tertinggi, min 7X kuadrat, dan min 7 kita letakkan di paling akhir karena konstanta. Jadi, bentuk sederhananya adalah min 7X kuadrat, tambah 50X dikurang dengan 7. Sampai jumpa di soal selanjutnya.